Pemahaman Nas itu harus benar, Al-Qurannya benar, hadisnya benar, tapi pemahaman untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah belum tentu benar. Kalau tidak lewat para suyuh, para guru, makanya Prof. Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau punya kitab judulnya Manhajus Salaf Fifahmin Nusus, metode para salaf di dalam memahami Nas Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad S.A.W. Karena pemahaman ini yang bisa memunculkan penafsiran bersifat subjektif. Kaum khawariks ketika menafsirkan Al-Qur'an, maka yang muncul Al-Ghulu, ekstremis. Puncak daripada penafsiran mereka yang keliru dalam Al-Qur'an, mereka menyatakan seluruhnya yang tidak ikut golongan mereka kafir. Termasuk Sayyidina Ali, Sayyidina Ali bin Nabi Talib, yang Nabi jamin surga, yang Nabi katakan gerbangnya ilmu. Sepupu Nabi, Ahlul Bait Nabi, dikafirkan oleh khawariks. Kenapa bisa dikafirkan? Karena salah memahami redaksi Al-Qur'an. Man lam yahkum bima anzalullah fa'ula'ikahumul kafirun. Orang yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah, maka mereka kafir. Kaum khawariks memahami kafir dalam ayat tersebut keluar dari Islam. Ibnu Abbas radiyallahu'anhumah yang telah mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW tentang pemahaman terhadap nas al-Qur'an. Allahumma allimhul Qur'an, Nabi doakan. Ya Allah ajarkan kepadanya ilmu al-Qur'an. Ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan kufrunduna kufrin. Yang dimaksud di ayat tersebut bukan kafir keluar dari Islam. Tapi kafir di sini adalah di bawah kekafiran, pengingkaran yang dia masih Islam. Dia masih Islam. Maka ini pemahaman tidak boleh salah. Dan kita harus butuh kepada pemahaman para ulama yang memiliki rantaian sanat yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya doa di dalam Al-Qur'an, Tapi tidak sampai di situ. Tidak cukup hanya ilmu. Tidak cukup hanya tahu. Tapi ditambah doanya. Warzukni fahmah. Berikan rizki kepada aku. Fahmah. Faham. Memahami Al-Qur'an, sunnah, ilmu agama dengan benar. Fahmah. Dalam hadis suhaeh, Nabi katakan, Man yuridullah bihi khaira yufakkihu fid din. Siapa orang yang Allah inginkan kebaikan, Kepadanya, Allah berikan ia faham. Bukan Allah berikan ia ilmu. Allah berikan dia apa? Faham. Orang yang berilmu, Belum tentu pemahamannya benar. Betul tidak? Orang yang berilmu, Jurusan tafsir, Jurusan hadif, Jurusan akidah, Bahkan dia hafal. Dikatakan dia orang berilmu. Tapi belum tentu pemahamannya benar. Tapi orang yang pemahamannya benar, Pasti dia berilmu. Dan orang yang berilmu, Belum tentu pemahamannya benar. Karena Nabi mengisyara kenapa? Yufakkihu fid din. Allah inginkan kebaikan kepada hambanya, Allah berikan dia paham terhadap agama. Makna paham disini, Fakkaha. Sayyidatuna Aisyah, Radiyallahu anha wa arduha, Beliau punya kitab, Dikumpulkan oleh Imam Zarkashi, Kitab tentang fatwa-fatwa dari Sayyidatuna Aisyah, Namanya Al-Ijabah. Fi iradi ma istadrakatuhu sahabah, Al-Ijabah, Li iradi ma istadrakatuhu Aisyah ala sahabah, Nama kitabnya. Itu kitab menjelaskan fatwa-fatwa Sayyidatuna Aisyah, Di jaman sahabat. Ternyata, Banyak orang datang bertanya, Pada waktu itu, Kepada sahabat-sahabat yang lainnya, Kepada para tabi'in, Diberikan pertanyaan, Dijawab oleh para sahabat. Kemudian, Pertanyaan tersebut, Disampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah, Ternyata banyak juga yang diluruskan, Di jaman itu. Contoh, Dalam hadif, Inna sesungguhnya, Buka'ah, Tangisan, Tangisan orang yang hidup, Tangisan keluarga, Kepada mait, Orang yang meninggal, Itu bisa membuat orang meninggal tersakiti. Itu redaksi hadisnya. Tangisan keluarga, Kepada keluarganya yang meninggal, Bisa membuat keluarganya yang meninggal tersakiti. Ini disebutkan dalam kitab, Ta'wil mukhtalafil hadif, Al-imam Ibn Kutaybah. Ditanya kepada Ibn Umar, Maksud hadis ini apa? Kata Ibn Umar, Radiyallahu anhumah, Beliau mengatakan, Maksudnya, Kalau ada keluarga kita meninggal, Kemudian kita menangis, Maka keluarga kita yang meninggal, Dia mengalami kesakitan di alam barzah. Yang bertanya, Kurang puas. Kenapa kurang puas? Karena mungkin yang bertanya ini, Paham dalam Al-Quran itu, Tidak ada dosa, Turunan. Bagaimana yang hidup, Bisa menyebabkan yang meninggal, Kena azab. Maka mereka bertanya lagi, Kepada Sayyidatuna Aisyah. Wahai Sayyidatuna Aisyah, Radiyallahu anha wa arduha, Maksud hadis, Orang yang meninggal, Kemudian keluarganya menangis, Dia tersakiti, Maksudnya apa? Hadis tersebut. Kata Sayyidatuna Aisyah, Maksudnya adalah, Kalau yang mau meninggal, Memberikan wasiat, Wahai keluarga aku, Kalau saya meninggal dunia, Tangisi saya. Maka orang seperti inilah, Yang mendapatkan azab dalam kumuran. Lihat, Penafsiran dua sahabat, Berbeda. Kemudian mereka mengatakan, Wahai Sayyidatuna Aisyah, Ibnu Umar berfatwa, Maksudnya hadis itu, Kalau ada keluarga kita meninggal, Kita menangis, Dia tersakiti. Kata Sayyidatuna Aisyah, Rahimallah. Semoga Allah merahmati, Ibnu Umar. Penjelasan ini, Saya dapatkan dari Nabi. Pemahaman yang itu salah. Kata Sayyidatuna Aisyah. Pemahaman yang itu, Salah. Yang benar, Ketika, Dia mau meninggal dunia, Dia memberikan wasiat, Kepada keluarganya, Agar menangisi dia. Itu kena azab. Tapi kalau meninggal dunia, Kemudian keluarga menangis, Tidak kena azab. Karena dia tidak suruh. Itu fitrawi, Fitrah manusia. Bahkan putrinya, Nabi Muhammad SAW, Ketika meninggal dunia, Nabi menangis. Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab. Ketika meninggal, Nabi menangis. Ibrahim, Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, Engkau menangis. Kata Nabi, Man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya kasih sayang, Dia tidak disayangi oleh Allah SWT. Ini tangisan bentuk kasih sayang saya, Kepada anak saya. Di sini Nabi menangis, Tidak ada masalah. Tapi hadis ini, Kalau disalahpahami, Orang menangis, Dilarang. Jangan menangis, Nanti kena azab. Padahal sudah dijelaskan, Oleh Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah sudah menjelaskan, Dalam kitab Al-Ijabah. Bahkan, Sayyidatuna Aisyah, Ini Fagiha. Orang yang paham betul, Tentang hukum Islam. Sehingga, Ketika menjelaskan, Beliau menjelaskan dengan, Asbabul Urud. Kronologis, Kenapa Nabi mengucapkan hadis tersebut. Dia jelaskan. Kisahnya, Nabi lewat, Di satu kuburan, Ternyata itu kuburannya, Orang-orang Yahudi. Di saat itu, Mereka, Berdiri di atas kuburan, Sambil menangis, Secara berjamaah. Nabi bertanya, Kepada salah seorang dari mereka, Kenapa kalian semua menangis? Maka seorang dari mereka menjawab, Kami dibayar. Oleh orang yang mati ini. Sebelum dia mati, Dia bayar kami, Agar menangis, Ketika dia mati. Maka Nabi menyaksikan pemandangan ini, Ilustrasi ini, Nabi mengatakan, Apabila ada yang meninggal, Dan keluarganya, Menangisinya, Maka dia akan tersakiti. Ini maksudnya, Yang tadi, Yaitu dibayar, Diberikan wasiat. Tapi kalau menangis, Secara fitrawi, Tidak menyebabkan, Orang yang meninggal, Tersakiti. Ini yang namanya, Rabbi zidni ilma, Warzukni fahmah.